Intro Dalam video amatir terlihat, siswa kelas 10 SMA Negeri Pamekasan duduk di atap pantai 2 sekolahnya. Awalnya, Ngan turun, namun setelah dirayu ke polis yang dibantu petugas dari pemadam kebakaran dan BPPD, akhirnya siswa tersebut mau dievakuasi. Saat dievakuasi pun, sang siswa mengatakan agar HP yang dirampas kurunya dikembalikan. Menurut saksi, siswa tersebut nekat duduk di atap sekolah karena protes HP-nya dirampas oleh kuru. Namun, menurut kepala sekolah Ali Umar Harhab mengatakan, siswa tersebut baru satu bulan kecelakaan yang mengakibatkan kepalanya terbentur. Dia juga menyanggah kalau awalnya dipicu karena perampasan HP oleh salah satu guru saat jam pelajaran berlangsung. Jadi anak barusan setelah dikonsuling, dimunculkan kesadarannya, baru dia sadar bahwa nanti di atasnya dia bingung, kalau saya sudah tahu-sahu ada di sini. Dan turunnya juga bingung karena tidak seperti biasanya kan, agak susah naiknya ke atas itu. Untuk sementara, sang siswa akan diistirahatkan selama seminggu dengan penyawasan orang tua dan guru pimpinan konseling. Terima kasih telah menonton!